Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Premori. Kali ini kita akan memberikan tips bagi teman-teman yang ingin mendesain hijab printingnya melalui aplikasi Canva. Kita tahu Canva mulai tahun 2020 itu lagi hype karena Canva benar-benar bisa membantu kita-kita sebagai pebisnis fashion atau pebisnis lain-lain untuk bisa creating content. Mulai dari content untuk posting Instagram, posting story, dan lain sebagainya. Dan Canva pun tak luput dari dimanfaatkan bagi teman-teman yang ingin membuat desain hijab printnya. Jadi misalnya teman-teman tidak punya bakat untuk desain dari nol, misalnya tidak bisa pakai untuk Photoshop, atau Adobe Illustrator, ataupun mungkin Corel Draw. Jadi bisa memanfaatkan Canva ini untuk desain. Tapi yang jadi garis bawah, dan ini seringkali terjadi di beberapa customer kami, ketika mereka memakai Canva untuk sebagai editor atau creating tools untuk desain hijab printing, itu rata-rata banyak yang ngeblur atau tidak high resolution. Bagaimana tipsnya? Tipsnya yang pertama saya akan tunjukkan, saya akan di sini share screen. Kita buka langsung untuk Canva. Kita buka langsung untuk Canva. Kita langsung mencoba untuk grid design. Grid design untuk hijab printing kita pakai custom size, karena square atau rectangle. Jadi misalnya kita buat size 5.000 x 5.000 pixel. Oke, ke create. Sudah muncul. Kemudian untuk backgroundnya, kita ambil misalnya warna marun. Warna marun seperti ini. Setelah itu biasanya yang lagi hype ini konten untuk flower. Untuk desain flower, kita bisa ambil elements. Kita, oh ini saya pernah nyoba flower. Ini banyak sekali element flower yang bisa kita tambahkan. Nah, kita bisa taruh biasanya di sini, bocok-bocok. Nah, yang jadi perhatian penting di sini, seringkali teman-teman mengirimkan desain ke kami untuk kita bantu cetak, itu ngeblur. Padahal mereka sudah bilang, Mas atau Pak, ini sudah saya save ya. Size-nya ini sudah saya fullkan sampai ini, 15.000 x 500.000. Tapi kok masih tetap ngeblur ya? Ataupun mungkin saya pakai PDF ini. PDF untuk, ya ini. PDF print, jadi kualitasnya bagus. Terus kemudian kita bantu untuk, misalnya dari PDF, kita bantu untuk convert ke JPG atau PNG. Di mana pikselnya, as we know dari Premori sendiri, mensyaratkan bahwa untuk resolusi itu minimal 150 dpi atau d per inch. Jadi, itu adalah salah satu syarat. Nah, tapi kok masih tetap ngeblur ya? Kenapa ya? Nah, ini yang jadi PR, yang jadi perhatian penting bagi teman-teman yang desain hijab print-nya dari Canva. Bahwa tidak semua elemen di sini, tidak semua elemen di Canva ini mempunyai high resolution-nya. Jadi, elemen-elemen Canva ini juga ada yang high resolution atau juga ada yang non-high resolution. Misalnya seperti ini. Kita coba, kita tadi sudah menambahkan bunga di sini. Bunga di sini, apakah dia high resolution atau enggak? Atau ngeblur atau enggak ya? Kita lihat. Dengan cara apa ya? Kita zoom. Di bawah ini ada zoom dari Canva. Kita lihat. Kita zoom. Kita coba zoom. Nah, mulai ketahuan ya. Mulai ketahuan ya. Kita zoom lagi. Ya, ternyata ngeblur ya. Ternyata bukan high resolution dari elemen bunga ini ya. Nah, ini yang jadi perhatian. Jadi, nanti ketika kita bantu print, ya itu nanti ini akan pecah ya. Kita akan pecah seperti ini. Detailnya ngeblur seperti ini. Kita akan cari lagi. Kita akan cari lagi. Jadi, patut berhati-hati ya. Betul dari kejauhan itu enggak ngeblur. Tapi ketika di zoom, itu ngeblur ya. Itu kelihatan ngeblur. Nah, kita cari lagi ya. Misal yang ini. Nah, misalnya yang ini. Apakah ini ngeblur atau enggak? Kita dekatkan lagi. Nah, kelihat ya. Kelihat bahwa ini juga ngeblur ya. Ini juga ngeblur. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Kita cari yang misal yang ini. Ketumbuhan. Kita cari yang ini. Kita zoom lagi ya. Ya. Ya, masih ngeblur ya. Kita lihat ini masih ngeblur. Kita cari lagi ya. Sampai ketemu. Atau yang lebih gampangnya, teman-teman bisa ambil dari website free semacam ini apa namanya, free pick ya. Nah, di sini nanti ya. Nah, di sini nanti karena ambil yang vektors ya. Ambil yang vektors ya. Karena di sini adalah gambarnya vektors ya. Itu akan benar-benar tidak ngeblur ya. Karena memang basicnya vektors. Bukan bitmap ya. Bukan bitmap ya. ketika di zoom atau ketika di high resolution itu pasti tidak ngeblur ya. Jadi, bisa teman-teman bisa download di sini gratis untuk bunga-bunganya. Terus tempelkan ke upload di Canva. Terus teman-tempelkan. itu bisa mencegah untuk mendapatkan yang ngeblur ya. Itu salah satu cara. Jadi, itu pastikan ya. Di sini, kenapa? Soalnya rata-rata di Canva itu berbasis bitmap. Jadi, kebanyakan ngeblur ya. Kebanyakan hasilnya atau elemen yang ada di sini itu elemen yang blurry. ini kita dapatkan yang tidak ngeblur. Misalnya ini, yang bunga putih ini. Bunga putih ini, tadi saya iseng nyoba. Ternyata, ketika di zoom itu tidak ngeblur. Berarti ini sudah high resolution atau mungkin basicnya adalah vektor. Ini tidak ngeblur ya. Ini tidak ngeblur ya. Sudah bisa lihat. Sudah bisa lihat. Kita zoom lagi. Nah, tidak ngeblur ya. Kelihatan ya. Jadi, garisnya tajam, tidak ngeblur. Ini sudah zoomnya sudah 174 persen. Ketika ditambahkan di gambar lain. Ini ngeblur ya. Terus kemudian di gambar lain lagi. Ini juga ngeblur. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, ketika teman-teman desain di Canva, walaupun savingnya sudah download, ya di sini download file type-nya size-nya sudah besar, ataupun mungkin save-nya as a PDF printing, itu tetap bisa ngeblur atau tetap bisa non-high resolution. Kenapa? Karena dari elemennya sendiri itu masih blurry atau tidak high resolution. Oke, seperti itu tips dari kami. Tips dari kami bagi teman-teman yang ingin mendesain hijab printing-nya ataupun print apa namanya desain apapun ya. Ketika ingin menginginkan desain yang high definition itu cari yang apa namanya untuk desain atau elemen yang tidak blurry atau yang high definition. Oke, thank you atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga tips ini bisa dipakai atau juga dimanfaatkan oleh teman-teman pe-business version atau mungkin fashionista setelah-setelahnya. Oke, saya Yusuf Mewan undur diri akhir kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.